assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa oke untuk belajaran desain grafis percetakan kali ini kita akan membahas kompetisi dasar 3.5 yang menerangkan penggabungan gambar dan teks yang berbasis pektor kita langsung saja ke tutorialnya kita menggunakan aplikasi CorelDRAW karena berbasis pektor disini ada penggabungan gambar dan teks yang berbasis pektor ada berbagai macam cara yang bisa kalian lakukan yang pertama kita menggunakan menu teks sebagai contoh saya akan mengambil sebuah gambar atau objek lingkaran kita ambil dari gambar yang ada di menu CorelDRAW ini lingkaran atau ellipse atau apapun terserah kita buat kita akan meletakkan teks ini sesuai dengan lengkungan ellipse atau mengikuti garis lingkarannya ini terpakai jika kalian membuat desain teks dengan lengkungan-lengkungan caranya kita klik menu teks itu kita teks ini akan mengikuti arah lengkungan atau gambar lingkaran yang pertama kita dekatkan kursor sehingga dia berbentuk seperti gambar A seperti ini A tapi ada garis di bawahnya itu seperti lengkungan edge-nya kita klik lalu kalau bisa kita ketikkan kata-kata misalkan lingkaran untuk mengaturan kalian klik tombol pick tool disini ada tanda silang kalian bisa geser posisinya bisa juga kalian ganti font sesuai yang dimau seperti ini nah ini sudah menggabung antara objek gambar dengan teks kalau mau kasih warna teks gambarnya kalian tinggal klik dua kali pada objek gambar disini ada panel panel warna pilih nah ini dia sudah menyatu sudah tergabung antara teks dan gambar itu menggunakan menu teks terus yang kedua kita menggunakan di kelas 10 mungkin pernah belajar kita pernah belajar kita menggunakan power clip selalu ngejek gambar kita kasih warna oke lalu kita ketikkan kata-kata misalkan kotak manis kata-kata misalkan kita bantuin font sesuai yang mau ukurannya bisa tanggung ini akan kita gabungkan ke dalam objek kotak panjang ini ya persegi panjang caranya kita klik lalu klik kanan lalu kita pilih power clip arahkan tanda panah hitam ini ke dalam area kotak berarti kita akan menggambungkan teks dengan objek persegi panjang nah seperti ini kalau mau ngediteknya kalian tinggal pilih ini ada menu elitnya elitnya ya nah kalau kalian klik ini ada menu power clipnya kalau mau ngedit tinggal klik berwarna atau mau membesarin kecilkan nanti kalian bisa kembangkan lagi bagaimana desainnya seperti apa ini hanya contoh kecil saja bahwa caranya seperti jalan atau langkah-langkah tutorial seperti ini 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 dua metode penggabungan teks dengan gambar berbasis sektor saya rasa cukup untuk pembahasan materi ini apabila kalian mau bertanya bisa langsung hubungi saya melalui ataupun nanti pada video ini akan saya share ke youtube kalian bisa bertanya langsung di komen youtube saya kalau ada yang kurang jelas saya rasa cukup wabillai topik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih